Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Saudara menghadapi Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan akan merekrut 2.310 orang, anggota KPPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan akan membuka rekrutmen penerimaan anggota kelompok penyelenggara, pemungutan suara atau KPPS untuk Pilkada Serentak 2024 KPU membutuhkan 2.310 orang petugas KPPS Anggota KPPS tersebut akan bertugas di 310 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 158 desa dan kelurahan sekabupaten Bengkulu Selatan Sementara setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS Anggota KPU Bengkulu Selatan Mbah Fahir mengungkapkan Pengumuman penerimaan pendaftaran KPPS akan dimulai selasa 17 September sampai tanggal 21 September 2024 Sementara penerimaan berkas pendaftaran KPPS akan dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 September 2024 Terkait dengan tahapan perekrutan KPPS ini KPU Bengkulu Selatan mulai memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS sekabupaten Bengkulu Selatan Untuk pengumuman pendaftarannya akan kita sampaikan ke halayak publik tanggal 17 sampai 28 itu penerimaan pendaftarannya 17.21 pengumuman kemudian 17.28 penerimaan pekas Setelah menyelesaikan tahapan perekrutan selanjutnya KPPS akan dilantik pada tanggal 7 November mendatang Adapun masa kerja KPPS selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 7 November sampai 8 Desember 2024 Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan